Pemirsa penumpang kereta api di stasiun Gubeng, Surabaya dihibur oleh atraksi Barongsai. Selain memeriahkan tahun baru Imblek yang 2075, selain Barongsai ada juga kegiatan membagikan kue keranjang dan sovedir kepada para pendopang yang sedang menunggu kedatangan kereta api. Dua singa atau lyong berwarna merah yang dipersembahkan komunitas pecinta Barongsai Indonesia atau KPBI Surabaya ini berkeliling di area stasiun Gubeng, Surabaya untuk menghibur dan menjapah para penumpang kereta api. Selain Barongsai ada juga aksi membagikan ratusan buah jeruk, kue keranjang dan sovenir kepada penumpang yang sedang menunggu keberangkatan kereta api di stasiun Gubeng, Surabaya. Persekutif Vice Presiden KAI Daop 8 Surabaya Wisnu Pramudio mengatakan aksi bagi-bagi kue sebagai simbol penghormatan dan rezeki bagi perusahaan di tahun Sio Naga Kayu pada tahun ini. Masa libur panjang jumlah penumpang yang berangkat dari stasiun wilayah Daop 8 Surabaya tercatat sejak 7 hingga 11 Februari 2024 sebanyak 95.522 penumpang. Jumlah ini meningkat 45 persen dibandingkan dengan periode yang sama pekan lalu yang mencapai 65.880 penumpang. Kita juga didukung banyak hal dari teman-teman sponsorship sehingga bisa memberikan hadiah atau gift kepada penumpang yang melakukan perjalanan di perayaan Imlek pada hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.